Guys, 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 assalamualaikum kembali lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online video seri bahas soal pas penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester Fisika SMA kelas 10 soal nomor 30 tentang gerak melingkar nomor 30 perhatikan gambar berikut ada gambar hubungan roda X, Y, dan Z ya teman-teman, jika roda X diputar searah jarum jam persamaan yang tepat terkait ketiga roda adalah titik-titik Yuk kita jawab soalnya teman-teman Nah sebelum kita jawab soalnya Teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu Dukung Pak Wisnu dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu Dan klik tombol lonceng Agar teman-teman gak ketinggalan videonya Pak Wisnu Dan follow instagramnya Pak Wisnu At Ardlian A-R-D-L-I-A-N Dan like facebook page-nya Pak Wisnu At Visika Online Terima kasih teman-teman dukung Pak Wisnu ya Yuk kita kerjakan soalnya Nah teman-teman Pak Wisnu punya Cara cepat untuk memahami hubungan roda-roda ini Tapi sebelumnya teman-teman harus paham dulu Tentang kecepatan linear dan Kecepatan sudut itu yang mana Jika ada sebuah roda Roda Kemudian ini pusatnya Pusat Pusat rotasinya Pusat rotasi di TTO Maka roda ini akan punya dua kecepatan ya teman-teman Yang ada di pinggir Ada di ujung atau di apa ini ya Di pinggirnya roda ini namanya Kecepatan linear Yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari Simbolnya V Ini kecepatan linear namanya Kecepatan linear yang pasti letaknya disini Di lingkarannya Nah di tengah itu ada kecepatan sudut Kecepatan tidak di tengah ya Disini ya Nah begini arahnya Kalau diputar begini Oh ini arahnya ke sana kebalik ya teman-teman Sorry Ini dihapus dulu nih Saking semangatnya ini Teman-teman Sorry-sorry Nah ini karena kesana Berarti puterannya pasti kesana Maka ini punya kecepatan Namanya kecepatan sudut Simbolnya gini ya Omega ya Omega bacanya Omega letaknya ini Sudut Di tengah ya teman-teman Sudut Jadi yang di pinggir ini adalah Namanya kecepatan linear Yang di tengah itu namanya Omega Cara cepatnya adalah Kalau dihubungkan melalui tengah Berarti yang sama Omega-nya Jadi kalau dihubungkan di tengah Tengah atau sumbu Karena yang di tengah itu adalah Omega Berarti yang sama adalah Omega-nya Kalau dihubungkan bersinggungan Pinggirnya ini Mau pakai rantai Mau pakai tali Atau disinggung kayak gini Berarti singgungan Singgungan atau pinggir Itu berarti yang sama adalah Kecepatan linearnya Jadi hubungan roda-roda Kalau ada begini Nah ini roda A Yang sini B Berarti yang sama apa? Karena tengah berarti pasti Omega A sama dengan Omega B Kalau ada begini Roda 1 A Kemudian roda 2 di sini B Karena yang dihubungkan adalah pinggir Berarti pasti yang sama liniernya Begitu ya teman-teman Dengan memahami letaknya Teman-teman jadi paham Kalau yang dihubungkan apa Itu nanti yang sama apa Begitu Oke Sekarang kita jawab yang nomor 30 X sama Y itu dihubungkan oleh tali Alias pinggirnya Yang sama itu kecepatan pinggirnya Berarti X sama Y itu pasti yang sama V nya Alias kecepatan linear X X pasti sama dengan V nya Y Y dan Z itu dihubungkan oleh sumbu putarnya Berarti yang sama pasti kecepatan sudutnya Y sama dengan Omega Z Begitu teman-teman cara cepatnya Berarti jawabannya adalah D yaitu VX sama dengan VY dan Omega Y sama dengan Omega Z Semoga bisa membantu ya teman-teman Kalau video ini membantu Tolong jangan lupa di like dan di share Biar video ini jadi lebih bermanfaat Dan teman-teman yang lain jadi bisa Majulah pendidikan Indonesia Terima kasih teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Wa salam